Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan munculnya air terjun dadakan di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Air terjun dadakan itu merupakan kebocoran langit-langit atau atap setinggi sekitar 10 meter. Atas hal itu, pihak manajemen langsung memberikan penjelasan. Senior Manager Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta atau Suta M. Holik Muar dimatakan insiden itu terjadi pada Ragu 9 Februari 2022 segera pukul 17.17 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, beberapa lembar spandek yang merupakan bagian dari atap terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mengalami gangguan. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Jumat 11 Februari 2022, ia juga menjelaskan terkait kejadian ini staf Bandara Soekarno-Hatta selama 24 jam melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek termasuk terkait infrastruktur bangunan. Sebelumnya, beredar sebuah rekaman video di media sosial Twitter yang menunjukkan atap terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang bocor menjadi perbincangan. Dalam video penurasi 19 detik itu, tampak kebocoran hebat berasal dari langit-langit terminal. Tak berselang lama, arus air yang turun semakin deras hingga puncaknya. Beberapa benda ikut terjatuh dari atas. Berikan video tersebut tampak histeris dan berteriak lantaran terdapat benda besar yang jatuh diikuti arus air yang semakin deras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!